saya punya tips untuk teman-teman yang mempunyai kendaraan mitsubishi kol tss injeksi nah gini kadang mobil yang sebelumnya itu normal normal dalam arti stasionernya normal sekitar 800 900 dibawah angka 1000 ya ketika posisi mobil diam nah jalan pun ndak ada merebet ndak ada abnormal normal ketika jalan dan dibangju itu ketika kita injak kopling dan rem juga enggak ada kendala tapi setelah anda ganti aki lepas main aki kok terjadi gejala seperti ini ketika mobil jalan misalkan di bangju ya teman-teman ya kemudian kita di bangju merah kita injak pedal rem dan pedal koplingnya tapi tiba-tiba RPM nya turun dan mesin jadi mati padahal sebelumnya kan tidak terjadi apa-apa terjadinya setelah ganti aki atau lepas main aki terjadi seperti itu nah tipsnya agar anda itu enggak perlu servis banyak enggak perlu keluar uang banyak jika mobil anda itu sudah di servis cukup lakukan ini nah lakukan apa ayo kita akan beritahu caranya biar nanti anda lebih hemat dalam melakukan servis itu pun enggak hanya ketika mobil anda di bangju ya merah pas merah ketika anda pokoknya mau berhenti di rem di kopling mesin langsung RPM turun dan mati caranya sangat mudah yuk dengan cara hanya setel bagian angin-angin saja nah kenapa bagian angin-angin saja padahal sebelumnya kan juga enggak di UT-UT enggak di apa-apa in kok tiba-tiba seperti itu nah itu karena riset dari stepper motor stepper motor itu sistem yang ada di intake manifold atau throttle body dia menutup jalur udara akhirnya apa tadi udaranya dikit RPMnya turun mesin jadi mati mana di stepper motornya Oke kita lihat nah ini namanya stepper motor nih yang dibawah ini teman-temannya nah ini ini barangnya ini stepper motor kemudian yang setel gimana ini ini ada tutupnya nah ini lepas kemudian di dalamnya itu ada kunci dry minus terus dry main kita pakai dry yang cebol yang pendek ini caranya dimasukkan dry kemudian kita putar ke kiri kurang lebih dua putaran sudah cukup satu setengah putaran sampai dua putaran nanti RPM nya akan naik jadi ketika mobil di rem di kopling saat mau berhenti mesin tidak akan mati nah seperti itu caranya sangat mudah dan bisa anda lakukan sendiri tidak harus ke bengkel ya akan nanti anda akan butuh biaya lagi butuh biaya tambahan semoga bermanfaat bersama saya masih di dunia kemobil